Setengah kehidupan lu ada yang kayak hampa gitu dong, ada yang kayak yang hilang gitu. Iya, bener-bener hilang, bener-bener hilang. Ghibah Magic Yo guys, kembali lagi di Ghibah Magic bersama gue Darius Drude Game Master. Dan hari ini kita kedatangan satu sosok wanita lagi di dunia sulak, yaitu Felin. Halo. There you go, Felin. Apa kabar, Fel? Baik, Drew. Gimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Fel. Sehat, masih sehat. Waktunya masih bisa syuting. Kalau masih bisa syuting, masih sehat berarti. Right, right, right. Fel, Fel, selamat datang di Ghibah Magic, Fel. Iya, thank you. Udah inviting gue nih masuk di sini. Siap, kita mau ngobrol-ngobrol banyak, terutama tentang diri lu. Supaya banyak orang yang nonton nanti lebih mengenal siapakah Felin lebih dalam. Yeah. Oke. Oke, siap, Fel? Oke, siap. Yuk. Oke. Fel, pertanyaan pertama. Selama corona, ngapain aja, Fel? Aduh, corona ya. Aduh, yang tak kunjung-kunjung beres. Betul. Ngapain aja, stay at home, di rumah, masak. Di rumah, masak. Oh iya, masak ya? Mengurus anak. Apakah mengurus anak jadi lebih susah dua kali lipat setelah corona? Wah, itu yang challenge pertamanya itu. Ngajarin homeschooling. Homeschooling. Oh iya, iya, iya. Homeschooling tuh ngaruh banget ya untuk seorang lu, Fel. Itu berpengaruh. Udah homeschooling, udah naik titan, terus udah gitu. Aduh, udah-udah. Pusing gue. Udah gak bisa ke mall, gak bisa refreshing. Harus di rumah, harus dihadapin. Ayo, gimana coba? Luar biasa banget. Itu ini ya, perjuangan. Perjuangan semasa corona. Perjuangan. Oke, oke. Tapi at least kita semua sama-sama tahu bahwa Fel ini masih sehat. Masih kerja-kerja seperti ini. Luar biasa banget. Nah, Fel. Ini nih, Fel. Kan kita mau ngobrolin seputar namanya aja Ghibah Magic. Berarti pasti ada hubungannya sama Magic atau sama Magician. Nah, mungkin beberapa teman-teman dekat kayak gue atau beberapa orang mungkin tahu kali ya. Kapan lu mulai start Magic. Tapi belum tentu semua orang tahu nih. Boleh cerita gak, Fel? Lu tuh mulai Magic sebenarnya dari kapan sih sebenarnya? Oke, siapin satu jam ya. Dua jam. Oh, iya, iya. Mulainya singkat katanya aja ya. Briefly-nya aku sih sebenarnya mulainya dari tahun 99. 1999. 1999. Oke, 1999. Oh, iya. Jadi, awalnya sih dari nyanyi. Nyanyi dulu artis cilik sih. Sekarang gak ada yang tahu kan. Jadi, berawal dari artis cilik. Terus, kok bisa kenal sulap nih? Kenal sulapnya dari mana, Fel? Iya, soalnya tuh. Kan dulu nyanyinya aku ngebawain tentang cerita si Abu Nawas, kan. Jadi, namanya Raja Sulap, lagunya. Jadi, aku dijulukinnya tuh dulu si Felin Raja Sulap. Si Felin Raja Sulap, gitu. Padahal kan Raja, gitu loh. Gue cewek, gitu loh. Gue kan Ratu. Gue Raja, kembawain. Salah gender. Iya. Terus, udah gitu gue bilangin lah. Gue kan kenapa Raja, ya. Karena gue menceritakan si Abu Nawas, kan. Rajanya sulap, gitu loh. Maksud gue, gitu kan. Tapi, jadi, di belakunya si Raja Sulapnya. Udah, udah kebablas kan. Terus, fans-fans pada bilang, Kok berarti bisa main sulap, dong. Katanya, Kak Felin bisa main sulap, dong. Jadi, gitu. Jadi, ya dari situ lah. Dari situ akhirnya keceplung. Keceplung. Keceplungnya gimana? Langsung nyari guru sulap, Kak? Atau mungkin? Saat itu kan belum ada YouTube, tuh. Wah. Ya kan? Nyarinya juga setengah mati, ya. Zaman dulu kan belum ada The Master, Belum ada Deddy Kobusar, dan lain-lain, ya. Jadi, tahunnya tuh, Sulap tuh dulu masih kayak, Hiburan badut kali, ya. Badut di ulang tahun anak-anak kan suka main sulap, tuh. Tapi, dari situ. Oh, dari situ. Terus, akhirnya, Aku cari yang lebih bagus deh, aku pikir gitu, kan. Terus, kayak gitu, aku cari toko sulap di Singapur. Di train station gitu. Ada yang jual alat sulap. Toko sulap kecil gitu. Di train station ya? Di Singapur. Iya. Masih inget nggak nama tokonya apa? Waduh, nggak tahu. Gue sekarang aja nggak tahu. Masih ada atau nggak tuh toko. Wah. Itu misteri, ya. Toko sulap di Singapur, di train station. Bahkan magician-nya aja nggak tahu kali, ya. Iya. Pokoknya, random banget deh. Terus, gue beli satu alat baru. Itu namanya chicken pan. Chicken pan. Oke. Chicken pan tuh yang kayak gini. Nih, nih, nih. Gue ambilin, ya. Oh, iya. Chicken pan tuh kayak gini, nih. Jadi dibuka. Ini, jadi apa, gitu. Oh, oke. Iya, iya, iya. Dan itu harganya, karena gue kan waktu itu masih umur 9 tahun, tuh. Jadi kan ada support-nya dong, nyokap gue yang beli. Suruh nyokap yang beli. Nodong, dia. Nyokap gue ngomel-ngomel. Itu yang bener aja. Seperti lagi ini, nih. Segini doang. Harganya lebih mahal pada rice cooker, rakyatnya gitu. Lebih mahal dari rice cooker. All right. Iya, betul. Jadi, apaan itu alat sulap? Katanya gitu-gitu. Sambil ngomel-ngomel, sambil dibeliin. Sambil dibeliin. Itu alatnya? Yang itu? Itu alatnya, iya. Itu yang dibeli dulu, tuh? Iya, ini. Itu? Iya. Sampai sekarang masih ada. Ada yang gedenya. Yang gedenya masih ada label harganya sampai sekarang. Ya ampun. Jadi belinya satu set, gitu. Ada dapet beberapa? Enggak sih. Pertama beli yang kecil dulu coba. Terus saya enggak taunya kepake banget, kan. Iya. Setelah beli yang gede, gitu. Soalnya chicken pan kan bener-bener, aduh, pake banget. Itu alat dari lu umur 9 tahun, gitu, sampai sekarang. Iya. Ada banyak. Ada beberapa juga. Astaga. Masih lengkap, ya. Luar biasa. Luar biasa. Dari, akhirnya dari Singapura sana? Belajar di Singapura atau gimana? Iya. Enggak sih. Cuma beli alat doang. Terus balik ke Indo. Eh, dikenalin sama Mr. Robin. Oh, oke. Almarhum Mr. Robin. Nah, dari situ. Dari situ. Udah terus sama Mr. Robin. Iya, iya. Mr. Robin. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Betul. Mr. Robin juga memang dulu merupakan magician yang cukup terkenal, ya. Sering nongol banget di TVRI dulu, ya. Iya. Terus pasiu TV belum banyak. Legend-legen. Iya, legend-legen. Salah satu legend di dunia sulap, Mr. Robin. Dan Felin ternyata belajarnya dulu sama Mr. Robin. Iya. Mantap, mantap, mantap. Dari situ akhirnya kecemplung lah di dunia sulap nih, Fel. Iya. Dan sempat non-aktif sih, sempat keep up sama sulap juga sih. Sempat keep up. Dua tahun kemarin ya. Dua tahun kemarin, tiga tahun kemarin aku vakum sih gak main sulap. Akhirnya kurang lebih lapan tahunan lah, hampir sepuluh tahun gitu. Sepuluh tahun berarti? Iya. Maksudnya ya dari, dari apa ya, dari, kan gue SMA di luar kan. Jadi pas aku keluar itu, aku bener-bener gak main sulap. Ya main sulapnya gak ditekunin lagi lah gitu. Cuma sekedar ya megang kartu doang gitu. Tapi gak sampai perform gitu. Kenapa? Kenapa akhirnya membutuhkan untuk vakum waktu itu? Ya karena aku pikir ya harus ngelanjutin, inilah ya, studi kan di luar. Terus bener-bener harus fokus banget kan. Ya ke masa depan gitu istilahnya aku pikir. Jadi yaudah deh. Terus gak gitu kan, udah beres kuliah, nikah gitu kan. Terus pikir yaudahlah. Kalau udah nikah gak mau nyatuh dunia entertainment. Saya pikir begitu kan ya. Mau ngurus anak deh. Ya udah ketahunya, hati memang disana begitu ya. Terpanggil lagi. Dan ayo-tahunya stress gimana gitu. Berarti selama 10 tahun itu bisa dibilang kayak setengah kehidupan lu ada yang kayak hampa gitu. Ada yang kayak yang hilang gitu. Iya, bener-bener hilang, bener-bener hilang. Karena tuntutan dari ya, tuntutan dari ya, dunia ya. Keadaan ya waktu itu ya. Keadaan dunia gitu kan. Ternyata beberapa orang kan mikir entertainment tuh negatif gitu kan. Wah, kalau entertainment negatif kita semua ngantri pintu neraka. Gak bisa lah, namanya seni gitu. Gak bisa namanya hati ya. Lalu ngomongin hati sih susah. Ya, abstrah gitu. Iya, kalau entertainment itu negatif, kita semua ngantri pintu neraka ini. Aduh. Bener-bener, bener-bener. Tapi, Val. Akhirnya waktu itu apa keputusan lu sehingga... Oke, kayaknya gue harus comeback. Gue harus balik lagi. Comeback apa ya? Karena itu aku udah jalanin 10 tahun itu rumah yang cukup berat gitu. Maksudnya ya, melakukan sesuatu yang tidak dalam dari hati ya. Tetap ada hati kecil yang bersuara untuk... Kayaknya disini bukan tempat lu deh. Kayaknya disini bukan tempat lu gitu. Iya. Oh, oke. Katanya ini bukan jati diri gue. Mungkin gitu kali ya. Nah, ya bisa jadi. Bisa jadi. Kayak filmnya itu, Moana. Kayak film Moana. Kayak ngabur. Iya kan? Nah, Val. Kayak gitu, Pak. Setelah lu comeback. Setelah lu comeback. Atau mungkin jauh sebelum lu comeback, gue nggak tahu selama lingkungan lu sama Mr. Robin, magician seperti apa ya. Gue nggak begitu tahu detail. Pertanyaan gue jadi, setelah lu melihat dunia sulap ini, setelah lu comeback, dan sekarang lu sempat masuk The Great Magician, lu semakin melihat kan sebenarnya? Dunia sulap itu seperti apa? Orang-orang di sekitarnya seperti apa? ekosistemnya seperti apa? Peluang kerjanya dan bisnisnya seperti apa? Lu kan sekarang udah melihat. Pertanyaan gue, Pel. Pertanyaan gue. Apa yang akhirnya membuat lu dengan sangat yakin? Dan memutuskan bahwa oke, gue akan menjadi pesulap profesional. Oke. Saya juga secara bingung ya, untuk dijelaskan secara detailnya. Karena yang saya rasakan adalah seperti kutukan. Seperti kutukan? Kutukan apa ini? Kutukan gini ya, kayaknya, adanya-adanya percaya atau nggak percaya sih menurut saya ya. Karena, ya mau di sekitarnya udah nggak bisa lagi gitu. Ya namanya masuk ke sulap, udah mau masuk ke sulap, ya udah, mau berhenti juga tetap. Udah punya hati, nggak bisa gitu. Jadi kayak memang udah kutukan aja sampai akhir hayat hidup kali ya. Sampai akhir hayat hidup ya, bakal terus menjalani ini. Jadi ini kayak udah bener-bener apa ya? Udah bener-bener, this is udah panggilan gitu ya. Bukannya gue bisa milih, itu panggilan gue gitu. Udah panggilan, udah mendara daging gitu. Cuma yang gue lihat sih, memang berbeda banget sih. Sulap dulu, waktu gue masih kecil, sampai sekarang gue kate. Dan selama gue vakum 10 tahun tuh, wow. Terjadi perubahan yang begitu besar ya. Oh, perubahan yang begitu besar sekali. Exactly. Dan gue harus mengejarnya tuh, wow, cukup sulit juga gitu. Dan sekarang kan bukan main TV aja kan. Sekarang ada YouTube, ada sosmed, dan lain sebagainya kan. Itu, wow, bener-bener beda banget. Beda banget ya, beda banget ya. Ternyata, perubahannya, dinamisnya cukup besar. Di Magic itu, luar biasa banget. Nah, sekarang kita ngomongin soal di The Great Magician kemarin, well. Kan biasa orang-orang cuma melihat kita di panggung The Great Magician. Kalau nggak, cuma melihat kita di sosmed kan. Tapi mereka tidak melihat di belakang panggungnya The Great Magician. Iya, teriris-iris. Nah, jadi, Pel, pertanyaan gue, pengalaman apa sih yang mungkin sampai sekarang pun kalau lu, kalau kita ngomongin TGM lagi, kalau lu mendengar kata TGM lagi, lu akan ingat sama pengalaman itu. Ada nggak pengalaman yang masih membekas dan masih lu ingat sampai sekarang? Pekalaman kejar tayang. Jadi, my ilusi harus jadi dalam satu malam. Satu malam. Meetingnya satu malam harus jadi konsepnya gitu ya. Iya, gitu. Jadi, membuat satu rutin dengan jangka waktu satu minggu. Less than one week, actually. Iya, iya. Kurang dari satu minggu. Udah produksinya tuh cuma dua malam. Paling banyak tuh tiga malam. Dua malam rata-rata tuh. Udah paling bisa dapet satu malam. Bisa dapet produksinya walaupun. Iya, gitu. Belum mikirin lagunya, kostumnya. Belum mikirin apa, plotting dancer-nya, karyonya, nalai sebagainya, gitu. ya, ya tiap berminggu-minggu itu selama sebulan seperti itu. Jadi, pas beres TGM udah kayak nafas tuh kayak gampang. Kayak ada beban yang copot gitu ya. Aduh, sampai gue minggu. Aduh, biasa Jumat ya. Oh, oh iya gak ada TGM ya. Gue sama gitu. Tapi, seneng gak ngalamin kayak gitu tuh seneng gak sih maksudnya? Aduh, pengalaman bener-bener yang gak bisa dibayar sih buat aku sih TGM. Bener-bener gak bisa dibayar. Pengalaman pelajaran banyak banget sih yang gue pelajarin dan pengalaman yang ya seumur-umur ya itu yang gue pelajarin dan gue ya momen ya, susah. Momen ya. Gak bisa dibayar duit lah. Ya, ya. Bener-bener. Berarti menjadi pengalaman dan momen yang luar biasa dalam perjalanan karir hidup seorang Felin nih ya. Ya. Nah, waktu itu lu sekamar sama siapa aja? Maksudnya di 25 besar kan lu gak sama Cika tuh. Cika masih sama Donahe kan. Lu sama siapa waktu itu sekamarnya? Sama siapa tuh ya? Ayo. Tidak berwujud. Tidak berwujud. kalau Anda semua bisa menebak kira-kira Felin tidur sama siapa di saat 25 besar, silahkan komen di bawah. Siapa tahu benar? Siapa Fel waktu itu dapet ya, Fel? Sendiri. Oh, sendiri? Waktu itu tidur sama crew sendiri sih sebenarnya. Tapi gak sendiri juga sih. Sebenarnya sama crew sih. Dijatwalnya harusnya sama crew. Jatuan sama crew. Tapi ada crewnya? Gak ada. Kalau gak salah sama kali ini sih ya. Kalau gak salah ya dulu ya. Oh. Iya, iya, iya. Aku lupa. Dari situ baru akhirnya sama Cika sampai selesai tuh. Yes. 19 kita. Sampai Cika. Terus. Selama sekamar sama Cika, apakah ada kejadian-kejadian menarik yang terjadi? Waduh, kejadian apa ya? Lo gak inget sih. Ada pengalaman seru apa gak selama sekamar sama Cika? Seru apa ya? Soalnya tiap kali nyampe hotel tuh udah capek banget. Udah langsung tidur. Belek, pagi bangun. Udah harus cap lagi ke studio. Gitu aja tuh everyday. Jadi gue bingung. Jarang gitu yang di kamar yang cuma dua-an, pelengah-pelengong. Itu kayak bingung banget gue. Itu udah jadwalnya udah ke hotel tuh cuma numpang tidur doang. Bangun lagi ya? Iya. Sampai segitunya. Udah kayak ngeliat ranjang tuh udah enak banget. Udah tidur aja gitu. Sadis, sadis, sadis. Iya, 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 iya. Jadi gue bingung juga sih. Apa ya? Gak ada, hampir gak ada sih, bro. Hampir gak ada ya. Biasa-biasa aja berarti ya. Biasa-biasa aja sih. Karena udah langsung tidur. Udah capek. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke. Nah, kita kan di The Great Magician tuh udah ada dua bulan lebih berarti ya. Udah ada dua bulan lebih. Sampai sebelum kita tereliminasi di terakhir. Nah, selama lu berada di The Great Magician ini, pastinya kan ini berbagai macam orang dengan berbagai macam kepribadian, dengan berbagai macam latar belakang. Mungkin ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Pertanyaan lu, apakah ada magician di The Great Magician yang mungkin lu tidak cocok atau lu tidak suka? Aduh, ini pertanyaan dari paling sulit loh dari semuanya loh dulu. Asli. Soalnya, gue sih easygoing sih sama semuanya. Buat gue sih easygoing ya. Tapi gak tahu ya, kalau misalnya yang lain ada yang gak suka apa gue, gue gak tahu ya. Cuman gue orangnya sih fokus aja gitu. Ya, mau show, ngedan show, gue gak lihat kanan kiri atau gimana sih sebenarnya. Jadi gue juga bingung. Yang paling gak suka apa ya? Gak ada palingan semuanya oke-oke, kok fun-fun semua. Gak ada. Tapi kalau yang kurang dekat mungkin? Yang kurang dekat? Dari 25 besar atau dari 15 besar atau gimana? Kalau dari 25 udah pasti gak dekat. Karena kan cuma seminggu, dua minggu doang kita sama yang 25 kan? Yang lain deh, yang 12 deh. Yang 15. 15 deh, 15. Karena kalau yang sama yang 25 juga ngomongin gak dekat, gue juga belum dekat, terlalu dekat sama apa? Hendros Aquilani. Nah, itu kan juga udah jauh banget. Dari 15 itu siapa ya? Hampir semuanya dekat sih. Hampir semuanya dekat? Hampir semuanya lain sih. Gue malah bingung banget. Apa ya? Kalau harus milih satu nama. Teng. Coba diambil kertasnya, gue tulisnya satu-satu, gue pocak gitu ya. Dikocok. Gimana, Felin? Aduh, masa dikocok. Berarti sebenarnya Felin merasa semuanya sebenarnya dekat-dekat aja dan fine-fine aja ya. Iya, fine-fine aja sih. Gak ada yang gimana-ngimana banget. Gak ada sih, beneran. Gak ada ya? Kalau gitu gak apa-apa. Kalau memang ternyata tidak ada yang tidak disuka, pertanyaannya jadi mengarah ke sini sekarang. Kalau yang dekat, yang dianggap teman baik mungkin, atau yang sangat helpful sekali di The Great Regency. kalau gue sih, dari sebelum TGM sebenarnya udah dekat sama Kohandi ya. Oh, sudah dekat sama Kohandi sih. Kohandi, Dave, Yoko, yang gue kenal dari sebelum TGM ya, teman-teman. Teman-teman dulu ya. lu termasuk Chika, kita kan. Iya, 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 Banyak-banyak kita di Dupan kan. Iya, iya, iya. Terus, siapa lagi ya? Yoko juga sering ketemu di Magic Night. Kadang-kadang suka ketemu di Magic Night. Mostly berarti teman-teman. Robby kan mungkin di Solo kali ya. Robby sama. Pokernya luar kan. Robby Poker, Jova Sago, iya kan? Iya. Sama Robby, Robby Magic. Robby juga, ya, aku seberapa dekat sih, tapi tahu sih, yara-yara suka main-main juga sih, gitu, di Forum Magic Night di pembaraan. Oke, i see, i see, i see. Nah, Vel, dari semua performance lu, lu berarti kayaknya udah perform berapa kali tuh? Tujuh? Enam? Enam kali? Kalau dihitung-hitung itu ada tujuh episode ya yang gue main. gue gak salah. Tujuh episode, oke. Berarti tujuh kali perform ya? Tujuh kali rutin nih? Tujuh rutin. Gue lihat buku gue. Dia bukan catonton! Luar biasa. Ya, tapi... Ya, sebelas episode. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan episode dong. Sembilan episode? Sembilan rutin berarti ya? Ya, sembilan rutin. Kalau lu sembilan, gue udah berapa kali berarti? Lapan, tujuh, something between that kali ya? Oke, sembilan episode. Sembilan rutin. Di antara ke sembilan rutin itu, mana rutin yang menurut lu, this is my best rutin yang gue tampilin di The Great Magician? Buat gue itu impel kemarin ya, sama yang waktu Harry Potter Library itu kemarin. Oh, I see, I see. Yang impel sama yang Harry Potter yang buku susun itu. Buku, ya, susun itu. Ya. Boleh cerita nggak? Apa sih, apa sih menurut lu, kenapa itu yang menjadi, dua rutin itu menjadi yang paling keren menurut lu? Kalau yang buku itu tuh, aku nggak nyangka sih bakal sebagus itu sih. Mungkin karena aku ngerasa menguasai banget sih kali ya, dengan alat dan semuanya gitu, preparation, not, nggak terlalu, apa ya, complicated gitu. Bener-bener singkat gitu. Menurut aku sih itu, jadi, itu juga baju juga dibikin semalam jadi di Bandung. Semalam jadi di Bandung. Dikinin, namanya aku, gue. Ya, itu yang jadi, kayak Profesor McGonagall-nya dari Harry Potter ya? Hmm, gitu. Terus kalau impel, impel itu, punya sejarah sendiri buat gue. Karena dari dulu gue mau main itu nggak berani. Karena gue pikir kayaknya gue nggak bisa. Kenapa? Karena gue kan ada darah rendah. Aha, oke. Oh, takut pusing berarti? Takut pusing. Memang kenyataannya tiap kali latihan, gue mual. Oh, gitu. Tapi kemarin pas perform gimana? Pas perform, gue mesti minum dulu, pil. Naikin darah rendah gue dulu, naikin, terus baru gue bisa di atas itu dengan, ya, lumayan oke lah. Mungkin, mungkin besok-besok kalau mau main lagi, makan kambing, makan durian, gitu ya kan? Itu yang gue lakukan selama seminggu sebelum gue main impel. Dia makan kambing, makan durian dulu buat main supat. Ya ampun. Iya, gitu. Perjuangan banget sih impel. Tapi gue pengen banget, karena gue penasaran banget kan sama itu ilusi. Itu tuh bener-bener penasaran banget. gitu. Dan gue juga gak nyangka bisa mainin dengan dia. Quite good sih menurut gue sih. Apa yang bikin lu penasaran dan suka banget sih sama si impel ini? Emang apa spesialnya buat lu? Karena itu buat gue, mau dilihat dari sisi manapun juga aman sih 360. Mau dilihat dari mana aja, mau dari panggung belakang, mau dari mana aja aman. Mau bahkan dari kamera atas dan kamera bawah, gak ada masalah. Oh, itu karena itu lu merasa, oh ini, ini magical banget nih, karena secara angle safe, gue bisa melakukannya. Kalau, kalau rutin yang Harry Potter, yang buku. Nah, kita ngomong, ini kan salah satu performance lu yang berkonsep banget nih. Baju kostum, Harry Potter banget. Semua tim pendukung, dancer dan sebagainya, Harry Potter sekali. Boleh cerita gak sih, lu gimana menciptakan atau menemukan rutin itu? Apa sih yang mendasari, apa sih yang membawa lu akhirnya, oh oke, dengan alat ini kita bikin rutin ini aja gitu. Imajinasi sih, Drew. Semua berawal dari imajinasi. Gitu, apa keinginan, apa yang dipikirkan, ya angan-angan, apa ya, iya ya, andai kan gue bisa terbang ya, andai kan, gue kalau ditusuk gak mati ya, gimana ya, dari situ awalnya semua. Awalnya dari situ. Coba ya kalau gue ada di film Harry Potter ya, coba kalau gue ada di film Aladdin ya, seperti itu, apa yang gue akan lakukan gitu. Waktu itu ketika memutuskan untuk milih yang Harry Potter, itu kenapa di situ? Kenapa di alat itu? Gue mikirnya pertama tuh, dari kata-kata buku. Karena kan alat ilusinya tuh kan buku kan, stack of book gitu kan. Iya, stack of book gitu kan. Buku apa ya? Pertama kepikir itu Da Vinci Code malahan. Da Vinci Code? Oke, oke Da Vinci Code. Gue pikir Da Vinci Code. wah gue jadi cewek seksinya kali ya, apa, menyelamatkan sesuatu harta atau bagaimana gitu. Oke. Cuman aku pikir kayaknya not too magical ya, kayak lebih ke, ke apa ya, ke action gitu kan. Action adventure jadinya. Iya gitu. Terus aku pikir, kayaknya something yang mystical gitu, apa ya, terus yang connected to magic gitu. Terus aku pikir, iya ya, kenapa gak Harry Potter ya? Aku pikir, Harry Potter kayak kemana-mana, bawa buku stack of books gitu kan, mana-mana gitu kan, dengan tokatnya gitu, dan topi sihirnya seperti itu. Jadi gue pikir, iya ya, kayaknya itu lebih panjang, ceritanya kayaknya lebih bagus. Gak hanya sekedar ya, cewek cantik, lipstick merah, dan seksi gitu doang kan. Jadi aku pikir, yaudah, Harry Potter, aku pikir gitu. Kataunya, waktu di komen bagus juga. banyak. Dan akhirnya, jadilah sih Harry Potter, luar biasa. Karena memang, Valen, pas di Harry Potter Act itu, beda banget, secara, looksnya jadi beda sekali, secara, gak tau perform? Kata mataan. Perform juga katanya lebih santai ya, karena sebelumnya, abis, abis jor-joran. Iya, sebelumnya itu kan quick change, kalau gak salah, kayak, wah itu rutin gue yang paling, 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 paling sulit. Paling sulit yang quick change ya? Wow. Iya, itu itu paling, paling parah lah, quick change itu. Dan gue kerjainnya tuh, dalam hitungan 2 minggu ya, less dan 2 minggu malahan. Bahkan sampai, LRL-nya juga wow banget. Iya, benar. Sampai pas hari udah GR, juga masih harus direvisi lagi. Sampai gue ngejahit sendiri, pakai mesin jahit. Gue bawa mesin jahit ya, ke studio. Ada yang kurang apa, gue jahit sendiri. Gak mau tau, pokoknya itu harus jadi aja pokoknya. Jadi, sisi sampingan Felin, ternyata selain jadi magician, guru piano, terus juga jadi tukang jahit. Iya, lama-lama permak baju ya. Permak baju, permak baju, benar-benar, benar-benar. Nah, nah, semuanya pasti berharap bahwa virus corona ini segera meredah. Pastinya dong. Supaya kita bisa beraktivitas bersama-sama lagi. Nah, setelah ini Fel, atau mungkin setelah wabah ini meredah, atau mungkin lu udah planning, deket-deket ini. Ada nggak yang sesuatu yang pengen lu kerjain saat-saat ini? Banyak sih. Aku udah ngumpulin banyak rutin. Udah, apa ya, pengen beberapa rutin yang pengen enak banget, aku laksanain. Belum kesampain sampai sekarang. Karena semua stop kan, dari TV semua stop. Mau di rumah juga, ya, ngurusin YouTube dan sosmed dan lain-lain juga, itu, ya, sebatas di rumah. Gitu kan. benar. Betul. Kayak gini nih, kayak gini nih di rumah. Ya, beginilah. This is the best one we can do now. Ya, indeed, indeed, indeed. Nah, rencananya rutin-rutin itu mau ditampilin di mana berarti, Fel? Nah, itu tinggal ditunggu aja acaranya. Oke, siap. Kalau gitu, kita semua akan nunggu kira-kira kapan Felin akan menunjukkan rutin-rutin barunya. So, buat teman-teman sekalian semuanya, inilah Felin. Semoga tadi informasinya jelas ya, Fel, Dan, kalian bisa follow Felin di Instagram-nya, atau di bawah, udah ada ditulisin Instagram-nya Felin. Kanan, kiri, yang mana? Pokoknya di sini. Ya, pokoknya di bawah. Pokoknya ada di bawah. Oke. Thank you, Fel. Thank you sudah join sama gue ya, di Giba Magic. Thank you. Thank you, dan udah aku di sini. Siap. So, honored. Thank you so much. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, dan gue closing dulu. Oke, jadi buat teman-teman, terima kasih tadi sudah nonton cara talk show gue sama Felin, podcast gue sama Felin. So, guys, kalian silahkan like dan juga subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas magician-magician yang ada di sekitar kalian, dan kita gali lebih dalam lagi. So, saya Darius Drew, it's time for me to say, game over. but... game over. game over. game over.